Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di channelku Apa kabar nih bunda-bunda yang lagi nonton? Semoga sehat-sehat selalu ya Akhirnya setelah sekian lama aku ngumpulin niat Jadi juga nih aku bikin video-video kegiatan sehari-hari aku Meskipun masih banyak kurang-kurangnya, mohon dimaklum ya bun Biasanya aku mulai beres-beres tuh pas suami aku udah berangkat kerja Karena kalau dari pagi tuh udah hektik, jadi nyiapin dulu sarapannya, nemenin makan Jadi mulai jam 7 deh, aku mulai beres-beres Nah di ruangan pertama ini, selain digunakan sebagai ruang nonton TV Kita gunakan juga sebagai tempat untuk makan, biasanya untuk sarapan dan juga untuk makan malam Nah sekalian rapi-rapi rumah, aku juga kasih makan ikan koki Ini tuh akwariumnya baru dikures, jadi airnya masih berkabut Belum bening kayak waktu itu Nah ini tuh filternya, aku buang bagian atasnya Biar dia nyerep kotoran-kotorannya Gak lupa, aku selalu lapin rak TV ini Soalnya kayak ada debu gitu, jadi biar bersih Selain buat nyimpen TV, ini tuh mejanya serba guna banget Buat dijadikan tempat menyimpan makanan, terus ada air, ada juga al-quran, laptop, kipas kecil Dan di lacinya tuh ada kayak kaos kaki, tisu, dan segala macem deh pokoknya Gak lupa nih bagian bawahnya, ada juga timbangan, aku lap-lap aja Biar bersih Seudah barangnya dirapihin dan dilap, lanjut aku bersihin karpet Aku bersihin pake sapu lidi, soalnya karpetnya tuh tadi ada remah-remah bekas kita makan sarapan pagi Jadi kalau nanti siang mau nonton TV, karpetnya udah bersih deh Ruangan depan udah beres, selanjut aku beresin kasur nih Ini tuh spraynya baru kuganti Jadi biasanya aku ganti sekitar seminggu sekali, biar bersih gitu Terus aku tuh lebih suka spray yang gak ada motifnya kayak gini Eh sebenernya suka sih spray yang bermotif Tapi aku pilih tuh yang minimalis-minimalis aja Jadi yang gak rame-rame Kalau bunda-bunda di rumah, biasanya ganti spray berapa hari sekali Ini kasur dan selimutnya aku udah rapihin Udah cukup rapi ya, lumayan lah Ini juga sarung bekas tadi sholat subuh, belum dirapihin Hari ini di Tangerang tuh cuacanya lagi cerah, Alhamdulillah Tapi kalau misalnya lagi cerah kayak gini tuh, panas banget Jadi kipas tuh harus nyala dari pagi sampai malem Kalau di daerah bunda, gimana nih cuacanya? Ini gantungan baju, aku siapin buat nanti jemur baju Soalnya aku lagi nyuci nih Jadi sambil aku beres-beres, aku lagi nyuci, lagi direndem Aku lanjut sapu-sapuin karpet kecil Biasanya disini tuh banyak banget rambut rontok Jadi aku bersihin, rapihin, sampai bersih banget Kegiatan sehari-hari aku tuh kayak gini bun Abis beresin depan, kamar, baru deh aku ke dapur Biasanya kalau pagi tuh aku masak yang simple-simple aja Tadi aku masak kikil sama goreng kentang dan tahu Jadi gak terlalu banyak cuci ya nih Salah satu kegiatan beres-beres di rumah Aku tuh suka banget cuci piring Soalnya kan dingin ya Jadi gak ngerasa panas Terus biasanya kalau misalnya lagi cuci piring kayak gini tuh Aku suka sambil nyanyi-nyanyi Gak jelas banget lah pokoknya Soalnya kan disini aku masih sendiri Suamiku kerja Jadi ya dengerin musik sambil nyanyi-nyanyi gak jelas Ini cucian piringnya gak terlalu banyak Soalnya kan masih berdua Terus emang gak punya piring banyak juga sih Iya pas waktu keluarga aku datang kesini Piringnya tuh cuma sedikit kan Jadi pas-pasan banget Jadi nanti kedepannya aku kayaknya mau beli piring lagi deh Soalnya baru punya selosin doang Ini yang putih sama yang bening Dapurnya masih sederhana banget nih Belum ada dekorasi-dekorasi yang bagus Soalnya masih bingung nih Mau beli barang-barang yang gimana buat dekorasi dapurnya Next kalau aku nanti dekor Aku bakalan videoin ya bun Semoga kalian suka Lanjut nih aku mau cuci wajannya Oh iya ada yang tau gak sih kenapa Wajan bagian bawah tuh suka hitam-hitam Padahal kan aku cuci ya Cuci bersih Pake yang kawat itu Tapi tetep aja hitam Kira-kira cara ngilanginya gimana ya Pake Alat apa atau Sabun apa gitu bun Ada rekomendasi gak sih Soalnya sayang nih Bagian atasnya masih bersih Tapi bawahnya keliatan kotor Kayak wajan yang ini nih Ini tuh wajan dari Garut Salah satu wajan yang dibikin oleh pengrajin Garut Asal Samarang Wajannya bagus deh Ini tuh handmade banget Jadi pengrajinnya mukul-mukulin Terus dibentuk sampe bentuk kayak gini Bagus banget Kalo ada yang tau pake sabun apa Buat ngilangin bagian kotor Tolong kasih tau ya bun ya Abis biar cipiring Lanjut aku lap-lapi nih Meja Apa ya Meja serba guna lah Meja buat nyimpen magicom Dan lain-lain Aku lapinya pake tisu aja Buat ngilang-ngilangin bekas minyak Bekas Buat masak tadi Soalnya kalo pake tisu tuh kan Gampang ya Tinggal kita pake Terus kalo udah kotor bisa dibuang Sedangkan kalo pake kain atau serbet kayak gitu tuh Aku males ucinya Nasingnya juga biasanya aku bersihin Biar tetep bersih Tadi kan sambil beres-beres aku nyuci nih Jadi sekarang tinggal ngeringin doang Alhamdulillah jam segini tuh udah hampir beres kerjaan rumah Mumpung cuaca juga lagi cerah Jadi aku nyuci deh Cuciannya gak terlalu banyak sih ini Cuma tadi aku nyuci spray Terus baju-baju suami aku Dan baju aku Jadi kontrakan aku tuh manjang kayak gini bun Bisa diliat ya Depan tuh ruang tamu Terus kamar WC Terus terakhirnya dapur Manjang kayak gini Tapi Alhamdulillah nyaman Ini cuciannya udah beres Tinggal dikeluarin Terus aku nanti bakalan jemur Aku jemurnya di depan Deket parkiran gitu Biasanya kalo panas kayak gitu tuh Sehari juga udah kering Tapi kalo misalnya hujan tuh Kadang 2 hari Sampai 3 hari Aku simpen di depan sih Ini tuh cuciannya Banyaknya punya suami aku nih Karena kan baju untuk kerja Terus baju untuk tidur Baju untuk di rumah Jadi cukup banyak nih Kalo aku kan cuma di rumah ya Gak kerja Jadi dia pake baju yang di rumah aja Baju tidur Kecuali kalo misalnya ke pasar tuh Aku ganti baju Tadi jemurannya udah aku jemur Aku gak sempet videoin Soalnya baterai kameranya udah habis Jadi langsung aja aku jemur Nah ini tinggal aku rapihin deh Mesin cuciannya Selang-selangnya aku buka lagi Biar lebih rapi Jadi airnya tuh dari WC ya Soalnya di belakang kan WC jadi deket Alhamdulillah Jadi gampang Ini selang-selangnya Aku rapihin lagi Aku simpen Biasanya di belakang mesin cuci Biar gak keliatan kan Terus biar lebih rapi aja Nah gini deh kira-kira Kegiatan aku abis cuci piring Terus Nyuci baju Juga jemur Nah yang terakhir Biasanya Sudah semuanya beres banget Baru aku nyapu Itu ada ring light sama tripod Biasanya aku gunain buat Bikin konten masak bun Yang mau liat resep-resep masakan sederhana dan gampang Boleh liat juga ya di channelku Siapa tau ada cemilan atau masakan yang pengen dimasak gitu Ini aku sapuin semuanya sampai bersih Tapi aku tuh gak ngepel ya Soalnya kemarin tuh abis dipel Jadi biasanya aku tuh ngepelnya 3 hari sekali sampai seminggu sekali Soalnya kan gak kotor Jadi yaudah aku males Jadi cuma nyapu-nyapu aja yang penting bersih kan Kalau bunda-bunda di rumah berapa hari sekali nih ngepel Ini kotoran-kotoran yang gede kayak rambut aku ambil dulu jadi gak disapuin keluar Yang keluar tuh kayak debu-debunya aja Nah tadi jemurannya udah aku jemur keliatan ya di luar Jadi aku tuh ngejemurnya disitu Dekat pagar, deket parkiran Biasanya kotoran debunya aku sapuin keluar Terus terasnya juga aku sapuin biar bersih Jadi di tempatku ini cuma ada 2 kontrakan ya Jadi frekasinya masih terjaga Enak lah gak terlalu banyak orang Terus kalau di atas tuh rumah yang punyanya Sekarang tuh jam 9 kurang 1.4 Ini kerjaan rumah udah hampir beres semuanya Tinggal nanti buang sampah Sampahnya biasanya aku buang tiap hari ke depan rumah kayak gini Makasih ya bun udah nonton video beres-beres aku Semoga menginspirasi dan gak bosen nonton video aku Sampai ketemu di video selanjutnya Bye! Bye!